1. Wanita yang tak mensyukuri pemberian suami 2. Wanita yang gemar mengumpat dan mengadu domba Mengumpat, merupakan sifat wanita yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai penyebab masuk ke neraka Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah, adu domba, hadis triwayat Al-Buhari dan Muslim 3. Wanita yang menggugat cerai suami tanpa alasan Dari Sauban, bahwasannya Rasulullah bersabda yang artinya Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa alasan yang jelas Maka haram baginya mencium bau surga 4. Wanita yang berpakaian tipis dan ketat Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dalam hadits Muslim Bahwa ada golongan wanita yang berpakaian tetapi telanjang yang menjadi penghuni neraka Imam Nawawi menjelaskan golongan wanita tersebut ada beberapa tafsir Yaitu wanita yang enggan mensyukuri nikmat Allah Wanita yang memakai pakaian tipis hingga nampak warna kulitnya Atau wanita yang menutup sebagian tubuhnya dan membuka bagian tubuh yang lain 5. Wanita yang memakai wangian dan berlenggak lenggok Dalam hadits riwayat Muslim juga disebutkan bahwa wanita yang menjadi penghuni neraka Adalah mereka yang berlenggak lenggok dan condong dari ketaatan 6. Wanita yang kepalanya seperti punuk unta Menurut Imam Nawawi, wanita yang dimaksud adalah mereka yang memperbesar kepalanya Dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seperti memakai sorban Bahkan sebagian Muslimah saat ini juga melakukan gaya punuk unta dibalik jilbabnya 7. Wanita yang mengakui nama marga selain dari ayahnya Golongan wanita selanjutnya yang diusir dari surga adalah wanita yang mengakui marga selain ayah kandungnya Banyak kasus sekarang ini tentang adopsi yang menganggap anak tiri sebagai anak kandung Alhasil, si anak tak tahu siapa ayahnya dan mengaku sebagai keturunan ayah tirinya Selain itu, anak hasil perzinahan yang mengaku sebagai anak dari ayah biologisnya Padahal status dalam syariah, ia bukanlah keturunan ayah tersebut Walau darah sang ayah mengalir di dalam tubuhnya 8. Wanita yang menyemir rambut Wanita yang menyemir rambut dengan warna hitam, masuk dalam golongan yang akan diusir dari surga 9. Istri yang membangkan pada suami Istri yang membangkan atau tidak taat pada suami akan menjadi golongan wanita yang diusir dari surga Suami adalah surga dan neraka bagi istri Jika istri taat maka akan mendapat surga Tetapi jika membangkang maka nerakalah yang akan didapatkan Selama apa yang diperintah suami tidak melanggar syariat dan perintah Allah maka istri wajib untuk taat 10. Wanita yang menyerupai lelaki Dari Abdullah ibn Umar, Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya Ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak Satu anak yang burhaka kepada orang tuanya Dua wanita yang berperilaku seperti lelaki Tiga Dayuts, kepala keluarga yang tidak memiliki kecembuhan terhadap keluarganya dan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka Hadis Triwayat An-Nasai Itulah tadi 10 golongan wanita yang akan diusir dari surga kelak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!